Sahabat-sahabat, jadi kita akan memasuki kawasan hutan, sahabat. Ini pas pintu gerbangnya memasuki hutan. Hutan ini terlarang sekali dan tidak ada yang mau masukinya. Karena apa? Karena di dalam hutan ini dijadikan tempat-tempat persembunyian. Jadi para buron-buron, para premen persembunyiannya di kawasan hutan ini, sahabat. Jadi kita mendapatkan petunjuk dari premen pasar. Salah satu premen di pasar bahwasannya kelompok mereka itu yang memang sudah ada kasus-kasus itu persembunyiannya itu di hutan ini. Nah, oleh karena itu, kita akan mencoba untuk mengungkap semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, sahabat. Meskipun untuk memasuki hutan ini, kita butuh perjuangan. Lihat, jalannya sangat curam sekali. Allah, Mas Sali. Mudah-mudahan tidak ada jebakan-jebakan karena biasanya para penjahat-penjahat ini licik-licik sekali. Allah. Mas, mobil kunci, Mas. Aman. Seperti tidak ada orang. Ada yang menyentai kita. Saya sengaja memasuki hutan ini karena saya ada segitu keperluan. Ada penelusuran. Sedang eksplor-eksplor. Pulang, pulang-pulang, pulang. Biasanya banyak ewannya. Mau, dimakan, hidup-hidup. Kita lagi cari orang, Bang. Tidak ada siapapun di sini. Ini apa? Tidak ada lagi apain? Kalau tidak tahu. Lagi istirahat. Kalau tidak mencurigakan. Nah, istirahat di hutan. Abang ini yang mencurigakan. Anda yang mencurigakan. Main-main ke hutan. Ngapain? Sengaja saya lagi cari orang. Cari orang apa emangnya? Ya, banyak orang-orang yang sebeni di sini. Yang punya-punya kasus. Saya dapat informasi Dari salah seorang jagoan pasar Bahwasannya Kelompok mereka yang memang jago-jagonya Nah, bersinggahnya di sini Di hutan ini Kawan-kawan saya lagi semedi Jangan ganggu Apaan lu? Main, menyerobot-menyerobot aja ke hutan Lu ngapain? Mencari mati? Tidak Saya mau menyelesaikan semuanya Menyelesaikan semuanya Kawan saya itu lagi bertapa di sana Jangan diganggu Nah, saya agak peduli Mereka itu sudah merugikan banyak orang Rugikan banyak orang Gue yang bagian jaga sekarang Bila kalau ada seseorang Meskipun orang biasa gue kebukin Apalagi orang lain juga Pada takut ke sini Pokoknya Orang yang mau cari kayu bakar Orang yang mau berkebun Gue stop semuanya Ya sudah Berarti sekarang sudah jelas Berarti kelompok Anda yang bersembunyi di hutan ini Kelompok Anda yang sudah membobol ATM dan Merampok Kok masih itu? Saya mau cari semuanya Sudahlah jangan halang kita Bercuma Anda ini seorang Sudah keluar semua Panggil semua Ayo Saya tunggu di sini Panggil semua Alhamdulillah ternyata benar Di sini lah markasnya Tempat persembunyiannya Tidak ada yang lu Di sini Kawan-kawan gue lagi bertapa Dan yang lainnya lagi Berbagi tugas Buat bentar malam Operasi lagi Astagfirullah Dasar Gue bilang jujur gini Karena Lu cuma Berdua Gak ada apa-apanya Bagi kita Kenapa kalian sembunyi di tempat ini? Kenapa sembunyi di hutan? Takut Bukan takut Kesempat Tempat pertemuan Kita di hutan Itu ada salah satu Perman di pasar Bilangnya kalian tuh Bersembunyi di hutan ini Bersembunyi Siapa dia? Ya gue habis sih Mempocorkan semuanya Ayo Sekarang Anda harus bertanggung jawab Dan anda harus serahkan Itu tas Milik security ATM itu Kasian Kalian itu Bobo ATM dan Bobo ATM Kenapa itu tas Milik security-nya Kalian ambil Mereka orang kecil security Disitu hanya jaga kerja Lalu kalian sakitin Barangnya kalian rampas Kalian ambil Astaga Weh gak peduli Mau orang kecil Mau orang gimana pun Yang ngalangin gue Pasti gue ajar Dan habisin Termasuk lo Lo siapa? Berani Tentang-tentang datang kesini Tentang-tentang datang kesini Kalian harus bertanggung jawab Datangin kawan-kawan Gue sanggup Pengawan lu Berdua ini ya Tadi kita hanya berat diri Saya hanya berat diri kan Abang yang nyerang Lo ngapain kesini ya? Sudah jangan banyak bicara Panggil semuanya Hebat Hebat Makanya lo berani kesini ya Kekuatan Makanya Panggil semuanya Biar selesai sekali disinilah Kalau tidak mau panggil Saya yang mau datang kesana Mau masuk Saya yang mau masuk Ya iya lo dibilangin Jangan mentang-mentang Lo punya kekuatan seperti itu Hah? Lo juga mempunyainya Sudah keluarkan Jangan mentang-mentang-mentang Ayo panggil, saya tunggu di sini Biar mereka panggil dulu Dikarenakan kalau misalkan kita ke sana Takutnya ada jebakan-jebakan yang tidak terduga Oleh karena itu kalau di sini kan sudah pasti dari sana aman kita Jadi kita harus punya pertimbangan juga, sahabat Mana? Para lari? Bukan gara-gara saya Justru Anda harus berterima kasih sama saya Dengan kedatangan saya Anda jadi tahu bahwa kawan-kawan Anda itu tidak setia kawan sama Anda Itu kadang-kadang luat datang sini Mana saya belum dapat jantung Iya, tuh Anda belum dapat bagian sudah ditinggalkan Itu artinya mereka itu tidak setia kawan sama Anda Mereka pikir lu itu banyak kan Ini seorang diri main carian Ya mungkin mereka punya ilmu-ilmu batin Mata batin Sehingga mereka tahu kalau saya ini Bawa banyak pasukan goib Sudah Anda ikut saya saja Bertobat Gue bakalan Salur ini semuanya ambisi gue Namanya gue kepada lu Gara-gara lu semuanya Main jaga-main jaga Tidak siapa tahu ada yang ngehintai Ternyata goblok belum dikasih jatah Gue Ya sekali orang Oh tidak mau gue harus kasih pelajaran sama lu Ya sudah Silakan puas-puhasin dulu Ayo lebih baik Anda menyerah saja ikutlah sama saya mau kedatangan sendiri aja pada hari seperti itu ada gubuk apa mungkin itu markasnya sebelum datang ke sana ke markas itu di puncak hutan ya sebetulnya Anda ini minggir saja nggak ngaruh semuanya sebetulnya seperti itu saja sih ya udah kapok-kapok itu nggak bisa dicakap baik Anda ini kapok Anda sudah ditinggalin kawan-kawan Anda dan tidak dikasih bagian juga mas dengarkan ya perbuatan Anza itu tidak baik Anda sudah menzolimi orang Anda sudah mencuri merampok membobol ATM dan Anda itu sudah melakukan kejahatan itu perbuatan yang tidak baik berdosa apa yang baik bertobatlah yang baik itu seperti apa yang baik itu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang enggak enak eh enggak enak gimana yang gampang itu berampok mencuri menjarah itu yang paling enak eh yang penting kita mempunyai keilmuan Astagfirullah ilmu apa ilmu setan buktinya Anda tidak mempan terhadap ilmu Allah Anda kalah-kalah terus karena gue sendiri kalau saya juga kan sendiri saya sendiri tapi saya sanggup karena saya berpasrah sama Allah oleh karena itu apapun yang anda inginkan ketika anda berpasrah sama Allah Lalu insyaallah Atau biasa Allah maafkan saya mas saya barusan menyerangkan Anda itu tidak bisa dicapai baik Coba kalau bisa diajak baik-baik Itu dia akan menyerang anda Masih sekali nih Dijadikan tameng Sama kawan-kawannya Nah Kameramen Sepertinya Di puncak hutan itu Itu kelihatan Ada gubuknya Cuma Menurut informasi Jadi kru tadi mengabarkan juga Semua tim Investigasi sudah mengabarkan Bahwa disana tuh Kelompoknya tuh bersenjata Jadi Cukup berbahaya juga ketika Kita kesana Kameramen gak waspada Bahaya Simpan dulu aja kameranya Kita melakukan pengintayan dulu secara senyap Nanti kalau misalkan situasinya memang Bisa Sambil laip Kita laip kembali Mereka 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 Kenapa Tema